Dari lahan kita bagikan ke kawan-kawan Youtube yang ada di subscriber Lahan Pintar Mudah-mudahan kita terus berbagi dan berenggali informasi seutuhnya Jangan menyalahkan antara yang satu dengan yang lain Kita ambil sisi positifnya, kita modifikasi caranya dan kita lakukan di lahan kita Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Nenaz Tradonil selaku pemerhati pertanian Mudah-mudahan dari lahan Pintar kita belajar banyak hal yang mengenai tentang pertanian Baik itu pertanian yang secara edukasi mulai dari awal pengolahan tanah sampai dengan panin hendaknya Nah paninnya yang kita harapkan ya tentu panin yang berlimpah, panin yang banyak dan panin yang berkah ya Nah para petani Pintar, kita pagi ini sedang melihat tanaman cabai kita yang kemarin Cuaca yang panas begitu ekstrim Sehingga menyebabkan tanaman cabai kita stres Hari ini kita sudah berada di lahan lagi, kita melihat kondisi pada tanaman cabai kita Nah ini di sebelah kita ini tanaman cabai kita yang alhamdulillah dua hari ini Berkat doa petani Pintar seluruh Indonesia Hujan datang di lereng gunung kerinci Nah alhamdulillah kita bisa perhatikan ya pertumbuhannya dari sini Ini kita bisa perhatikan bagaimana dia mengeluarkan tunas-tunas baru Dan mudah-mudahan ini nanti lebih cepat pertumbuhannya dan lebih baik perkembangannya Kita tidak akan membahas tentang bagaimana tanaman cabai untuk hari ini Yang jelas kita akan bahas tentang masalah yang diperdebatkan pada saat sekarang ini di seluruh petani di tanah air Apa permasalahannya ialah masalah organik dan non-organik Ini permasalahan yang klasik ya menurut saya Karena hal ini menjadi bemerang bagi petani itu sendiri Nah kalau kita berbicara tentang masalah organik dan non-organik Petani Pintar harus paham tentang kita cari kerja atau cari uang Nah yang banyak youtuber lain tentang pertanian membahas tentang masalah organik dan non-organik Plus minus tentulah ada di masing-masing dari organik maupun non-organik Nah tergantung kita hendak cari uang atau cari kerja Itu yang kita tanda tanyakan di pikiran kita atau di diri kita sendiri Masalah ini karena masalah organik ini dia akan berbau mulai dari awal pengolahan tanah sampai dengan panen pun harus melalui organik Nah itu yang bisa dikatakan pertanian yang organik Banyak teori yang mengatakan kita disini bukan mengemukakan teori ya Namun kita disini mengemukakan apa yang terjadi di lahan kita Lingkungannya bagaimana Penggunaan produk-produk dari baik itu pestisida nabati hayati yang katanya organik Dan kita bandingkan pestisida dari kimia itu seperti apa Itu harus kita paham dulu letak organiknya di mana Nah tidak usah kita perdebatkan kembalikan kepada petani pintarnya Pintar menganalisa usahanya Pintar perawatannya dan pintar olah tanahnya Itu yang perlu kita perhatikan selaku petani pintar Nah saya berharap untuk petani pintar kita harus fokus dulu Organik dan non-organiknya seperti apa Ya kita bukan menyalahkan dari sudut organik maupun non-organik Dia ada plus minusnya Nah kita menginginkan hasil panen atau tidak Itu pertanyaannya Nah yang saya ketahui selama ini penggunaan dari organik ini Ini sangat kecil dari presentasi pertanian seluruh Indonesia Saya sebenarnya sangat suka tentang organik ini Namun tidak bisa saya aplikasikan dan saya tidak bisa menggunakan di lahan yang hamparannya hampir bisa dikatakan Luasnya itu cukup luas Apalagi di daerah saya nih di lahan gunung kerinci Lahan pertaniannya masih tergolong luas Dari 100% penanaman tanaman cabai, kentang, tomat, kubis dan tanaman lainnya Ini hampir bisa dikatakan untuk disini penggunaan pesticida kimia atau penggunaan non-organik Sangat diandalkan bagi petani Karena kenapa? Untuk masalah hama dan penyakit Ini masih ketergantungan kepada produk dari insektisida dan fungisida Nah ini yang tidak bisa kita lepaskan dari permasalahan yang klasik ini Permasalahan hama dan penyakit Kemudian bisa tidak kita ubah cara pandang dari petani Khususnya di petani di daerah saya ini Dengan organik Bisa Namun itu butuh waktu Dan butuh cara tepat Dan sasarannya tepat Nah jika hal itu tidak tepat pemberian organik Ya justru kerugian bagi petani itu sendiri Nah bagaimana kita bisa mengatakan kerugian Karena apabila contohnya hama dan penyakit ini tidak bisa ditanggulangi dengan organik Dia mau tidak mau, suka tidak suka Dia nanti akan mengalami kerugian Karena tidak mampu yang berbau organik yang belum paham Petani yang belum paham ini tidak diaplikasikan ke tanamannya Nah ternyata hasilnya bisa dikatakan merusak dari tanaman itu sendiri Nah itu bisa menyebabkan kerugian kepada petani Nah kita harus paham hal ini dulu Nah sasarannya seperti apa Dan bahan untuk organiknya itu dari mana Dan apa-apa saja Oke lah kita paham tentang adanya misalnya serih Dan juga ada jahe dan lain sebagainya Kita gunakan untuk menanggulangi hama Nah jangan-jangan dengan hal itu Yang kita belum tahu Dasarnya, bahannya, seperti apa, pembuatannya Kita langsung aplikasikan ke tanaman Itu jangan-jangan menyebabkan tanaman Mengalami stak pertumbuhan Atau kerusakan pada tanaman Nah itu yang perlu kita perhatikan Nah jelas disini Kalau kita bandingkan dengan produk non-organik Seperti kimia ya Kita menggunakan pupuk dasarnya Seperti apa Kita menggunakan kandungan NPKnya berapa Kita ketahui ada NPK itu 15, 15, 15 Ada 16, 16, 16 Kebutuhan nitrogen, pospat, kaliumnya itu Kapan pada fase ini Itu harus sudah kita tahu Itu selaku kita bijak dalam melakukan pemupukan dasar Nah itu diperlukan bahan non-organik Ya jelas lah pupuk kimia ya Pupuk kimia yang kita gunakan Juga kita tidak lupakan tentang masalah ini kotoran hewan Banyak hal yang membuat petani menjadi rugi Pada proses budidaya Contohnya pada tanaman cabai Karena ada yang mengatakan pembusukan dan fermentasi itu Tidak maksimal sehingga menyebabkan layu pada tanaman Memang betul Kenapa bisa dikatakan demikian Fermentasi yang tidak matang Itu sering membuat tanaman menjadi layu pada saat dia fase seperti ini Karena penguraiannya tidak maksimal Penguraian dari kohe atau kotoran hewan itu tidak maksimal Sehingga terjadilah pada perakaran yang mulai menyebar Karena proses fermentasi ini dia itu memiliki suhu yang tinggi Atau suhu yang hangat atau panas ya Di dalam bawah mulsa ini Sehingga saat dia fermentasi Perakarannya ini tidak kuat Nah itu yang bisa menyebabkan layu Nah itu kalau untuk pribadi saya Saya tidak menggunakan untuk tanaman cabai kotoran hewan Baik itu pupuk kandang ayam Pupuk kandang dari sapi Kecuali saya menggunakan petroganik Yang sudah dibuat oleh perusahaan ya Perusahaan dari petroginia kirsik Nah para petani pintar Hal itu perlu kita ketahui Bukan perlu Ini wajib kita ketahui Antara organik dan non organik ini Kita bisa menimbang dan melihat Mampu tidak untuk di lingkungan kita Jangan kita perdebatkan Banyak itu youtuber yang membahas tentang Teori-teori yang baru muncul ya Namun tidak Tepat tidak untuk lingkungan kita Baik itu di dataran rendah yang Indonesia ini punya Dan dataran tinggi Seperti di lereng gunung berapi Itu pasti dia memiliki karakteristik Tanah yang berbeda Dan cara perawatan yang berbeda Iklimnya pun berbeda Nah itu Permasalahan organik Kemudian Untuk Kalau kita bandingkan dengan non organik Atau kimia Fungisi dan insektisida ini Sangat dibutuhkan oleh petani Karena hal ini Jikal bakal Dia bisa Seorang petani itu bisa Memberantas Hama maupun penyakit Ya contohnya Hama yang biasa Yang sering mengganggu petani Yalah lalat buah Contohnya Contoh pada tanaman cabai Ada trips Nah kalau kita lihat Buka ini Bunganya Dia terdapat trip Nah bisa tidak Dari organik Kalau bisa kita lakukan hal demikian Dengan bahan organik Itu harus kita perhatikan juga Karena hal demikian Biasanya Bahan organik ini memiliki Tetap memiliki kandungan nitrogen yang tinggi Nah sedangkan Kalau cabai Berlebihan nitrogen Dia akan Rontok bunganya Resikonya seperti itu Nah para petani pintar Andalan petani pada saat sekarang ini Tetap menggunakan kimia Karena dia Mungkin sudah pernah mencoba ya Dahulunya Dengan penggunaan Organik Namun dia tidak mendapatkan hasil Yang dikejar petani ini kan hasil Hasil dari usahanya Dia budidaya tanaman Itu yang dikejarnya hasil Nah jikalau Kita ingin menggunakan Organik Bolehlah kita untuk Mencoba untuk skala Kecil dulu Coba dulu skala kecil Kita coba Jikalau skala kecil Sudah bisa kita terapkan Kita coba lagi skala Yang bertahap ke Tambah lagi luas lahan yang Besar Kemudian cucuk lagi Tambah lagi luas bahan besar Seiring berjalannya waktu Kalau kita bisa Memperhatikan Juknis Atau petunjuk Dari organik ini Sehingga mampu meningkatkan hasil Langkah lebih baiknya Kita menggunakan Bahan organik Namun Jikalau itu Belum tepat Untuk kita gunakan Terlebih dahulu Kita analisa lah Kita pahami Dulu Seperti apa Organik dan Non-organik Kalau rata-rata Petani Indonesia Saya rasa Sekarang Masih Di Non-organik Atau kimia ya Karena Ketergantungan itu Dia mampu untuk Mampu meningkatkan hasil Yang telah terjadi itu Mampu meningkatkan hasil Dari Pertumbuhan Atau dari tanaman Yang dia tanami Sehingga mendapatkan Keuntungan dari sana Nah bisa tercukupi Kehidupannya Sedangkan Masih bisa dikatakan Jikalau kita Menggunakan organik Untuk saat sekarang ini Rasanya belum Siap Petani Indonesia Untuk melakukan Hal tersebut Nah Itu mungkin Pembahasan kita Pada hari ini Mudah-mudahan Kita semua Bisa belajar banyak Dari channel-channel Youtube Pertanian yang lainnya Belajarlah Dari sana Jangan kita Telan mentah-mentah Atau ambil Ilmunya boleh Namun kita modifikasi Dengan lingkungan kita Kita Lihat Pola-pola Yang ada Pada Tanaman Yang ada lingkungan kita Dan Saya rasa Youtuber Pertanian seluruh Indonesia Memiliki Karakteristik Yang berbeda-beda Ada yang fokusnya Keorganik Ada fokusnya Yang kemia Ada yang fokusnya Dari lahan Ada fokusnya Dari Perawatan Nah itu tergantung Kita bisa menyaring Dan menyerap Ilmunya Tonton terus Sampai habis Channel ini Lahan pintar Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk ilmunya Ilmu Untuk Dari lahan Kita bagikan Ke kawan-kawan Yang ada di subscriber Lahan pintar Mudah-mudahan Kita terus berbagi Dan berenggali informasi Seutuhnya Nah itulah Pembahasan kita Masalah organik Dan non-organik Namun Pilihan ada di Tangan kita Jangan menyalahkan Antara yang satu Dengan yang lain Kita Ambil Sisi positifnya Kita modifikasi Caranya Dan kita lakukan Di lahan kita sendiri Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya